Tahun, bahkan akhir tahun-tahun kemarin kita sudah memprediksikan rata-rata bahwa indeks harga saham gabungan itu bakalan tembus Rp7.000 Tapi sepertinya nggak nyampe-nyampe nih Mbak Seril Kira-kira ada kemungkinan dan harapan nggak untuk tahun ini tembus ke Rp7.000 atau kayaknya ya bakal tetap di bawah Rp7.000 untuk sementara? Oke, baik. Jadi meskipun di dalam negeri kita itu banyak sentiment positif ya Mbak Tapi kita juga nggak bisa mengelak dari berbagai sentimen negatif dari burta global gitu Jadi kemarin memang setelah rilis PDB itu kan optimis banget nih marketnya Secara teknikal udah break MA200 ya Keliatannya Rp7.000 tuh sangat dekat Tapi apadah ya sentimen global yang negatif itu beberapa diantaranya seperti Kemarin kan lembaga rating global, Moody's ya Itu lagi-lagi kita sempat memangkas kualitas kredit Amerika Setelah sebelumnya di tahun 2011 juga lembaga rating Standard & Poor Ini kan memangkas kualitas kredit Amerika ya Pertimbangannya karena di bulan Juni kemarin kan Sempat ada negosiasi yang alat bertele-tele ya Terkait penyelesaian telafon hutang di Amerika Lalu juga soal dari The Fed itu juga masih membayangi kekhawatiran investor Di mana masih muncul banyak ketidakpastian dari langkah kebijakan monitor The Fed berikutnya Masih enak lagi atau enggak nih di tahun 2023 ini Terus juga dari mitra dagang kita ya Yaitu negara China Ini juga menunjukkan kalau kemulihan ekonominya tuh lebih lambat Daripada yang diharapkan sama pasar Kayak PDB China untuk World War II ini tumbuh di bawah perkiraan pasar Bahkan di bulan Juli tuh terjadi deflas China ya Dari sisi perdagangan baik ekspor maupun impornya Juga China turun signifikan sekian belas persen secara tahunan Sehingga membuat neraja dagangnya itu semakin sempit Lalu yang terakhir ini juga ada sentimen negatif dari China itu Mempengaruhi ke kinerja harga komoditas Jadi dengan pemulihan ekonomi yang lebih lambat di China Buat permintaan terhadap komoditas itu juga turun Jadinya negara produsen komoditas seperti Indonesia Ya itu terkena sentimen yang kurang baik Dimana kalau beberapa tahun terakhir kita bisa euforia nih Dengan kenaikan harga komoditas Khususnya komoditas energi Tapi tahun ini kayak komoditas batubara Yang beberapa tahun ini menjadi unggulan Bahkan udah koreksi 70% secara year on year batubara Lalu dari nikel Nikel kita juga punya cadangan terbesar di dunia ya Nikel juga beberapa tahun terakhir sempat menopang kinerja IHSG Tapi secara tahunan ini juga turun 13% secara year on year Lalu juga unggulan kita lagi ada CPO Minyak lapa sawit Ini juga turun 16% secara year on year Oke baik Jadi kalau misalnya mengenai indeks harga saham gabungan yang belum menembus Rp7.000 itu karena ada beberapa sentimen negatif ya Mbak Seril ya Ya kita doain aja Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah berubah sentimen negatifnya Nah Mbak Seril kalau kita berbicara lagi-lagi tentang consumer goods nih Tadi sudah kita jelaskan dan kita bahas sedikit bahwasannya di semester 2023 ini cukup baik untuk sektor tersebut Nah apakah ini akan berlanjut sampai memasuki tahun politik tahun depan nih Mbak Seril Oke Kalau kita lihat secara umum ya Mbak Di consumer goods ini sentimennya tuh mix ya Jadi beda perusahaan beda-beda sentimennya gitu Gak bisa kita generalisir Kalau secara kinerja di semester 1 memang mayoritas kinerjanya oke gitu ya Pergerakan harga sahamnya juga merata-rata secara year to date itu menguat lebih dari 5% secara year to date gitu ya Dari sisi pendapatan, dari sisi laba, sektor consumer goods ini juga meningkat gitu Tapi ya sentimennya baiklah gitu emiten masing-masing Karena ada penurunan harga soft commodities nih gitu Itu bisa jadi sentimen positif, bisa juga jadi sentimen negatif untuk emitennya Tergantung emitennya tuh apa gitu ya Kalau secara umum sih harga komoditas yang melemah Seperti pada komoditas lunak ya soft commodities itu Jadi sentimen positif buat consumer status Karena biaya bahan bakunya jadi lebih rendah kayak gitu ya Harga jualnya sedangkan di awal tahun, di kuartilan 4 tahun lalu tuh udah naik gitu Jadi kan profitnya jadi lebih oke Tapi ada juga emiten yang rugi justru dari kelemahan harga soft commodities Contohnya itu si Indofood Dia itu dilemah di berapa sentimen negatif dari kelemahan harga CPO Karena si Indofood ini kan punya agribisnis sawit ya gitu Oke baik, kalau misalnya tadi kita berbicara consumer goods dan bagaimana di tahun politik Nah kalau misalnya untuk akhir tahun nih Mbak Serio tantangannya apa aja sih Dan kira-kira sektor apa nih yang bisa kita perhatikan untuk akhir tahun Seperti akhir tahun sebelumnya itu kan batubara ya Dan sampai awal tahun bener-bener batubara ini manggung Nah kalau untuk akhir tahun ini manggungnya sektor apa nih Mbak Serio? Oke, sebenarnya sentimen atau sektor consumer status juga dapat sentimen positif Dari masa menjelang pemilu ini di akhir tahun ya Kan pemilu di Februari 2024 ya Terus kali ini menariknya tuh untuk yang pertama kali Pemilu di negara kita ini dilakukan secara bersamaan Antara pemilu pemilihan presiden Langsung bersamaan tuh sama pemilihan kepala daerah Lalu dari sisi anggaran pemilu Tahun ini juga anggarannya tuh jauh lebih besar Naik 100% dari pemilu terakhir 2019 ya Tahun 2019 tuh anggarannya 25 triliun Sekarang 76 triliun jauh ya signifikan naiknya Jadi dari danda yang besar, anggaran yang besar ini Ini juga mendukung konsumsi yang besar gitu Lalu apalagi didukung sama release data Indeks keyakinan konsumen kita Ini juga masih menunjukkan optimisme nih Dari bulan ke bulan Terakhir tuh data di bulan Juli IKK kita ini masih 123 Ini jadi jauh di atas indeks sebatas atas itu di 100 Jadi optimis banget nih kelihatannya masyarakat kita Terhadap proyeksi perekonomian kita gitu Apalagi juga pemerintah udah mengumumkan Status dari pandemi ke endemi ya Di pertengahan tahun ini Jadi juga mobilitas akan naik Nah dengan mobilitas aktivitas yang meningkat Pastikan konsumsi juga harusnya meningkat Lalu juga ada sentimen positif dari kenaikan UMR Tahun 2023 ini UMR tuh udah naik ke 5,6% Jadi harusnya juga daya beli bisa tertopang Kayak gitu Oke baik Karena ada sentimen-sentimen yang positif Kita berharap daya beli juga semakin bagus ya Perkembangannya ya Mbak Seril ya Nah kalau misalnya kita membahas emiten-emiten nih Tentu saja kita ke industri makanan dulu nih Mbak Seril Kalau INDF pergerakannya sekarang bagaimana nih Mbak? Oke Nah Indofood memang ini termasuk dari Consumer Reports yang bergerak di industri makanan olahan ya Kalau kita lihat secara valuasinya Indofood ini Bentar aku buka dulu ya datanya Indofood ini yang menarik nih Secara valuasinya Secara fair ya Oke Nah si Indofood ini Kalau kita lihat tuh Dia tuh yang paling murah Di antara fairnya gitu ya Dibandingkan ICBP Bahkan Indofood juga lebih murah Indofood fairnya tuh saat ini di 6,81 kali Secara pendapatan naik tipis Tapi secara laba ini naik ikan Jadi ada keuntungan kurs ya Keuntungan dari Kelemahan nilai tukar rupiah Dan penguatannya dolar Meskipun ya Timen negatif Kalau si Indofood ini Yaitu dia Dari Kelemahan harga CPO Secara tawuran kan Sudah turun sekian belas persen Tapi kalau untuk CPO Ya kita tahu Cuaca lagi buruk ya Meningkat Ada El Nino Sampai akhir tahun ini Kita lihat sih Harga CPO Harusnya ada potensi rebound nih Sampai akhir tahun Apalagi di bulan November Kita juga tahu Di India itu kan Ada perayaan hari besar Dimana permintaan terhadap CPO Itu juga akan meningkat Kayak gitu Jadi Kalau kita lihat Dari pertimbangannya Si harga CPO Yang harusnya turunnya Setelah antara Karena El Nino kan Membuat pasokan CPO Jadi terbatas Karena cuaca buruk Jadi panen tidak maksimal Jadi dengan Supply yang terbatas CPO Harganya tentu akan jadi Lebih meningkat Lebih barik Apalagi secara valuasi Indofood juga Yang relatif paling murah Dibandingkan Tiersnya Kayak gitu sih Mbak Oke baik Walaupun dibandingkan dengan Indofoodnya ICBP ya Mbak Sheril ya Kalau dibandingkan Dibandingkan dengan ICBP Memang lebih menarik Jauh si ICBP Gitu ya Karena ICBP itu Punya brand yang kuat Dia menguasai 70% Market share Penjualan Instan Lalu memang Si ICBP ini Punya resiko Dari Fluktuasi Harga gandum Kita sama-sama tahu Di bulan lalu Terjadi Ricung lagi Antara Rusia dan Ukraina Dimana si Rusia ini Menolak Memperpanjang Kesepakatan Biji-bijian Naut hitam Jadi mengancam Pasokan gandum Lubia Termasuk Indonesia Gandum ini kan Bahan bakunya Si ICBP ya Jadi Itu yang membuat Investor juga sempat khawatir nih Beberapa waktu lalu Tapi beruntungnya Rusia itu Bukan Yang utama Sebagai pemasok Gandum Indonesia Rusia itu Yang nomor 5 Peringat 5 Pemasok gandum Terbesar di Indonesia Selebihnya Mayoritas gandum Kita di Indonesia Lebih dari Ke Si Australia Lebih dari Kanada Sama Brazil Jadi Dampaknya Dari Konflik geopolitiknya Si Rusia-Ukraine Terhadap harga gandum Kita sih Jadi lebih Relatif Minim ya Meskipun juga Ada ancaman Lagi-lagi Si El Mino Cuaca buruk Itu bisa Mengganggu juga nih Supply-nya gandum Di Indonesia Tapi Kalau si ICBP Data yang kita Proleh sih Dia punya cadangan Tuh 3-6 bulan Kedepan sih Jadi Dia Dampaknya Juga bisa Relatif Lebih minimal Terhadap Fluktuasi Harga gandum Kayak gitu Ya Selain itu Kita Pertimbangkan ICBP Juga Kalau misalnya Ada fluktuasi Harga Bahan baku Mau gak mau Dia perlu Menaikan Harga jualnya Lagi Harga jualnya Kan di tahun lalu Di kuadal 4 Sudah naik Kurang lebih 10%-an ICBP Mungkin tahun ini Bisa naik lagi Tapi juga Kita gak khawatir Karena ICBP kan Punya market share Yang kuat Punya brand yang kuat Jadi harusnya Misalnya Fluktuasi Harga komunitas Berlanjut Sampai ICBP harus Menaikan harga Itu juga Tidak akan Menggerus Labanya Harusnya sih Kayak gitu Jadi ICBP Salah satu Pilihan kita Lalu juga Kalau secara Valuasi ICBP itu Menarik Karena masih Pairnya itu Ada di 16 kali Bukan yang Paling mahal Dibandingkan Pairsnya Di Store Consumer Staples ini Kayak gitu Simba Oke Baik Kalau ICBP Memang kita Tahu ya Kualitasnya Juga sejauh ini Masih bagus-bagus Aja nih Mbak Seril Nah Kalau misalnya Kita bandingkan Dengan Mayora Ataupun Industri Poultry Lainnya nih Mbak Seril Sepron Maupun Java Kira-kira Yang Benar-benar Baik Untuk Dikoleksi Untuk jangka panjang Mana nih Mbak Seril Masih worth it Gitu Oke Baik Nah Mayora ini juga Salah satu pilihan kita ya Mayora ini juga menarik Dia itu punya Dia juga punya Pertumbuhan laba yang bagus Di semester satu ini Lalu dia juga Punya daya saing Strategi yang tepat Misalnya dengan Akhir-akhirnya sih Dia ada Menurunkan ukuran Kemasan gitu Lalu juga ada Kenaikan Harga jual Bahkan sampai 20% Hampir ya Itu juga jadi Membuat Profitabilitasi itu Juga Relatif terjaga Apalagi Mayora ini punya Orientasi ekspor Gitu Jadi Dengan tren Pelemahan Rupiah Dan penguatan Nilai USB Itu jadi Menguntungkan juga nih Buat si Mayora Kayak gitu sih Mbak Nah Soalnya si Paltree ya Nah Kalau Paltree ini Kita lihatnya Prospeknya kurang baik Jadi perlu Masih WNC dulu Ya Soalnya kenapa Di kuartal satu ini Di semester satu ini Juga Kinerja Paltree itu Kurang baik Gitu ya Mayoritas Turun Gitu ya Baik dari sisi Topline maupun Bottomlinenya Karena apa Karena saat ini tuh Indonesia lagi Kelebihan Stock ayam Gitu ya Bahkan Kalau Data Dari OECD Dibandingkan Negara tetangga kita Malaysia Konsumsi ayam kita itu Jauh Dibandingkan Malaysia Malaysia tuh Konsumsinya Sampai 46 kg Per kapita Per tahun Kalau kita tuh Hanya 8 kg Per kapita Per tahun Jadi kurang lebih 1 per 5 nya Dari Malaysia Jadi Dari sisi suplai Berlebihan Dari sisi Dimen Juga lemah Kayak gitu Lalu juga Dari sisi Pasokan bahan baku Ya Untuk pakan Ternak Biji-bijian Nah ini Terdampak Dari Konflik geopolitik Rusia-Ukraine Dimana Supply-nya itu Untuk biji-bijian Sulit Jadi harganya Meningkat Sedangkan Harga jual Ayamnya itu Rendah Turun Jadi kita sih Melihat sektor Poultry ini Wet NC dulu Mbak Oke Baik Berarti untuk Industri Poultry ini Lebih baik Wet NC dulu Karena memang Kebiasaan Cenderung Masyarakat Indonesia Juga Enggak terlalu besar Konsumsi tentang Unggas Apa Unggasnya ini ya Mbak Seril ya Nah kalau misalnya nih Industri tembakau Ini salah satu Menjadi sektor Favoritnya orang Indonesia Seperti Gudang Garam Sempurna Indonesia Tobacco Ataupun WIIM Ini masih Manggung Atau masih jadi Favorit nih Enggak Mbak Seril Ya Ini kalau Prospek rokok Kurang lebihnya Juga sama ya Kayak si Poultry Di antara Tiga sektor ini Antara Poultry Consumer Staples Rokok Kita tentu Pilih si Consumer Staples ya Bahan rokok Kalau rokok Kita lihat prospeknya Masih kurang baik ya Karena Ada kenaikan cukai kan Untuk tahun ini Sedangkan memang Emiten Sudah menaikan harga Di kuartal 1 2023 ini ya Tapi kenaikan harga Itu tidak sebanding Dengan kenaikan Tarif cukai Jadi bisa dikatakan Emiten ini Nombok gitu ya Lalu juga Persaingan ketat nih Di antara Emiten Antara Rokok Tayar 1 Sama rokok Tayar 2 Atau rokok yang Relatif lebih terjangkau Harganya tuh Itu persaingan ketat Karena ada Gap harga yang jauh juga Harga jualnya Emitenya Gitu Jadi kalau Masih harus memilih Di antara Empat Saham Rokok ini Ya kita Memilih Unggulkan Rokok dari Tayar 2 Kayak si Wim ya Kayak Wismilak Karena Ya harganya Lebih Terjangkau Sama masyarakat Dibandingkan Yang lain Cara valuasi Juga Si Wim ini Masih Menarik ya Lebih murah nih Masih 9,75 Kali gitu Dibandingkan Si KMSP Yang udah 14 kali Yang sudah 10 kali Kurang lebih Sama Gudang garam Pairnya Sama Tapi Gudang garam Ini Pendapatannya Turun Lumayan Signifikan Di Menurut Satu ini Kalau si Wim itu Pendapatan Dan laba Naik Signifikan Jadi kita Pilih Wim sih Dibandingkan Emiten Rokok Lainnya Baik Wim Itu Masih Bagus ya Secara Valuasi Ataupun Tingkat Kenaikannya Mbak Seril Nah Mbak Seril Kalau misalnya Kita ngebahas lagi Tentang sektor Consumer Good Sampai kapan nih Akan menjadi Prima Dona Tapi sepertinya Dari tahun ke tahun Consumer Good Ini tetap Menjadi Prima Dona Ataupun Salah satu Pilihan Mbak Seril Iya Betul Jadi Consumer Sepo ini Kan masuk Ke sektor Defensif Yang bertahan Dalam Segala Kondisi Dimana Dia akan Menjual Menyediakan Bahan-Bahan Kokok Yang pasti Akan selalu Dibutuhkan Mau dalam Kondisi Bulit Dalam Kondisi Berit Dalam Kondisi Perang Atau Dalam Kondisi Apapun Kayak gitu Apalagi Didukung Sama Mau tahun Pemilu Gimana Anggarannya Kali ini Jumbo Banget Jadi Kami Masih Melihat Menarik Untuk Saham-saham Consumer Good Ini paling Enggak Sampai Semester Oke Baik Sampai Awal 2024 Tapi Kalau Untuk Consumer Good ICBP Ataupun Mayora Itu Bisa Enggak Kalau Untuk Kita Koleksi Jangka Panjang Seperti For Big Banks Mbak Serela Oke Nah Betul Mbak Jadi Kalau Misalnya Ada Beberapa Pilihan Antara Unilever ICBP Indo Food Mayora Lalu Apalagi Cimori Misalnya Karena Kita Unggulkan Si Mayora Sama Si ICBP Ini Untuk Term Itu Juga Masih Menarik Dari Proses Disis Dari Adaptability Dia Bisa Selalu Beradaptasi Dalam Kondisi Kayak Masa Pandemi Dia Masih Bisa Tetap Berpahan Lalu Saat Sekarang Sudah Masa Endemi Pendapatan Dia Supline Dia Juga Sudah Melampaui Masa Pre-pandemi Berbeda Dengan Unlever Unlever Sampai Saat Ini Pendapatannya Masih Belum Berhasil Melampaui Kinerja Pre-pandemi Paling Tidak Kuat 1 2019 Jadi Itu Rahasia Juga Kenapa Harganya Harga Saat Unlever Itu Masih Turun Terus Apalagi Secara Valuasi Unlever Itu Yang Paling Mahal Dibandingkan Kompetitornya Kisah Kayak Gitu Jadi Kita Lihat Sektor Konsum Sektor Ini Menarik Baik Untuk Ditradingkan Maupun Untuk Di Investasikan Jangan Panjang Oke Baik Mbak Serio Ada Pertanyaan Dari Sobot Investor Dari Ad Muhammad Negara Saya Beli Saham Kampina Kira-kira Bagus Nggak Untuk Jangka Pendek Menengah Atau Panjang Oke Kampina Ini Perusahaan Ekstrim Ya Oke Tapi Kalau Kita Lihat Ini Agak Kurang Liquid Ya Gitu Sih Kurang Liquid Tapi Kalau Secara Kinerja Keuangan Kita Juga Belum Cek Secara Lebih Detail Kampina Jadi Kita Bisa Cek Ini Energia Secara Pergerakan Harganya Dulu Ya Memang Kalau Secara Harga Dia Lagi Up Trend Kampina Tapi Kalau Untuk Prospek Jangka Menengah Panjang Kita Lihat Di Harga Sekarang Ini Rp350 Rp348 Itu Masih Harga Yang Menarik Untuk Koleksi Kampina Target Yang Terdekat Bisa Di Rp380 Stop Loss Bisa Di Rp330 Tapi Kita Belum Cek Sisi Fundamental Nih Karena Kampina Terus Terang Cukup Di Pantau Oke 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 Baik Semoga Menjawab Ya Muhammad Negara Nambah Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Ad Ilham Suhanda Sanjaya Kalau BRIS Dan Gotoh Gimana Mbak Serial Ini BRIS Dan Gotoh Ini Di Luar Sektor Konsumer Stepos Ya Iya Oke Kalau BRIS Kan Ini Lebih Sektor Keuangan Ya Nah Kalau BRIS Kita Lihat Masih Oke Aja Ini Menarik Untuk Jangka Panjang Masih Uptrend Juga Mesipun Untuk Jangka Pendek Konsolidasi Mulai Sideways Jadi BRIS Ini Bisa Kita Cermati Untuk Trading Menarik Kita Buy BRIS To Buy On Ritmes Di Harga 1520 An Gitu Target Bisa Di 1800 Ini Bisa Buat Spring Teman Teman Atau Posisi Trading Gitu Ya Lagi Gotoh Gotoh Ini Menarik Teman Teman Kami Cukup Optimis Di Semester Kedua Ini Harus Kinerja Gotoh Bisa Lebih Baik Ya Setelah Berbagai Strategi Efisiensi Yang Dilakukan Di Beberapa Waktu Lalu Lalu Juga Berbagai Inovasinya Si Gotoh Meskipun Secara Valuasi Memang Si Gotoh Ini Enak Mahal Dan Masih Belom Profit Tapi Harusnya Kerugiannya Itu Bisa Mengecil Di semester Kedua Seiring Pendapatannya Yang Meningkat Nah Kalau Gotoh Menarik Menarik Untuk Ditradingkan Dulu Teman Teman Gitu Kita Lihat Gotoh Menarik Di Harga 90 Menarik Sampai Harga Sekarang Juga Ini Masih Oke 92 Target Bisa Di 100 Trosnya Bisa Di 88 Oke Baik Berarti Garis Supportnya Di 88 Mbak Seril Support Di 90 Oke Baik Nah Mbak Seril Ada Pertanyaan Terakhir Dari Sobat Investor Dari Ad Fundy Fnd Pak Minta View Untuk Prospek BTPS Dong Oke BTPS BTPS Kalau Untuk Ditradingkan Masih Menarik BTPS Kita Lihat Ini Dia Udah Di Atas 2 Garis MA Jangka Pendek Masih Di Atas Support Lalu Kalau Dari Momentum Ini Masih Di Buy Zone Jadi Di Harga 2150 Menarik Untuk Dikoleksi Dengan Target Di 2300 Stop Loss Di 2100 Untuk BTPS Oke Baiknya Sobat Investor Tadi mudah-mudahan Cukup jelas View dari Mbak Seril Terima kasih Banyak loh Untuk waktunya Siang hari ini Banyak banget Pertanyaan dari Sobat Investor Tapi Waktu kita Sangat terbatas Mbak Seril Terima kasih Sampai jumpa Di sesi Breaktime Selanjutnya Selamat Siang Ya Makasih Mbak Ya Sobat Investor Itu dia Tadi Perbincangan Kita Dengan Mbak Seril Tanuwijaya Head of Investasiku By PT Mega Kapital Sekuritas Seru sekali ya Mbak Seril Juga menjelaskan Secara detail nih Garis support Garis stop loss Dan lain sebagainya Nah Jadi tadi Untuk kita Pembahasan Mengenai Consumer Goods Itu masih Bagus Seharusnya Sampai awal Tahun 2024 Apalagi Menjelang Tahun-tahun Politik Seperti ini Sobat Investor Dan Sebenarnya Consumer Goods Ini Akan tetap Menjadi Prima Dona Dan menjadi Salah satu Sektor Pilihan Dari tahun Ke tahun Kenapa Karena Yang namanya Kebutuhan Kita tidak Pernah bisa Menghilangkannya Sobat Investor Jadi tadi ada Beberapa Consumer Goods Pilihan Seperti ECBP Mayora Dan ada juga Tadi Sektor Rokok Seperti WIIM Sobat Investor Nah jadi Sobat Investor Boleh Cek dan Recek lagi Portfolionya Ataupun Sektor-sektor Yang diminati Jangan lupa Untuk Menganalisa Secara Teknikal Maupun Fundamental Sobat Investor Boleh Ditonton terus IDX Channel TV Dan baca Website kita Di www.idxchannel.com Follow Sosial media Kita di Instagram Dan Twitter Di At IDX Underscore Channel Youtube Di At IDX Channel Underscore TikTok IDX Channel Serta Facebook Di At IDX Channel Com Terima kasih Sobat Investor Saya Nadine Hedra Pambil Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa